Selamat siang Indonesia Ustadz Felix Show Judulnya adalah Udah putusin aja Gak saja Udah putusin aja Ini saya baca Email-email yang diterima oleh Ustadz Felix Show Kenapa ini dibuat buku ini Dan ternyata emailnya cukup luar biasa Ada banyak hal Tapi saya gak baca semua Saya hanya baca sebagian saja Ini ditulis oleh email Namanya mungkin disamarkan Dirahasiakan Saya kemarin pacaran dengan teman SMP saya Waktu SMP Dia pernah menyatakan cintanya kepada saya Tetapi saat itu saya menolaknya Sekarang saya dan dia Sama-sama sudah kuliah Di satu kampus Kami mulai dekat kembali dan berpacaran Kemudian juga ada yang bilang bahwa Dia pernah mengatakan Mau berhubungan intim Katanya untuk pertama kalinya Dengan saya Dan dia bilang Umurku 20 tahun Tapi aku belum pernah merasakan ya Aku pengen pertama kali Ngelakuinnya sama kamu Wah Teman-teman hampir semua Sudah pernah ngelakuin Aku pengen ngerasain pertama kali Sama kamu Ngerasain apa sih Ngeri ya Ini sebagian saja gitu Jadi begitu banyak Begitu banyak lagi Ngeri lagi nanti Tapi kelihatannya hampir semua Begitu kali ya Betul Ini maksudnya apa nih Dengan bukunya Udah putusin aja nih Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buat pemirsa juga Semoga Allah merahmati kita semua Jadi Buku yang keempat yang saya tulis Berjudul Udah putusin aja Jadi memang Ini adalah sebuah buku Yang dikhususkan Untuk Kawula muda Jadi memang Yang berusia sekitar 15 Sampai 25 tahun Yang lagi dijangkiti Parah-parahnya ya Oleh virus yang namanya cinta Nah jadi Kita juga launching ini kemarin Ketika tanggal 14 Ketika hari lebarannya Aktivis pacaran Jadi Untuk Meng-counter Bahwa Ya inilah yang kita masuk Dengan pacaran Yaitu adalah sebuah aktivitas Aktivitas maksiat Yang memang dari awal Sudah dilarang oleh Allah dan Rasul Kita akan sampaikan secara fakta Dan secara dalil Juga secara logika Agar Umat Islam khususnya remaja Perempuan ini terhindar Dari hal-hal yang demikian Karena kalau kita lihat kan Jumlah perempuan kan Mendominasi di Indonesia Sejakkah Capra 51 51 mungkin Jadi mendominasi Dan itu paling besar Jadi kalau seandainya Dikatakan dalam salah satu Pepatah bahwa Wanita itu adalah Tiangnya sebuah negara Jadi betul Kalau seandainya ada orang Yang tidak suka Dengan satu kaum Atau dengan agama tertentu Maka yang dirusak Pasti duluan adalah wanita Nah karena itulah Ini adalah salah satu buku Yang saya buat Di antara dua Satu lagi yang nanti Berjudul tentang hijab Tentang awrot Nah ini adalah yang pertama Tentang putusin aja Jadi ini adalah bagaimana Mencoba ya Sebenarnya buku ini adalah Mencoba bagaimana menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang muncul Ada ditujukan kepada Ustaz Felix Shaw Betul Dan pacaran itu Bukan mainan Nikah itu tanda serius Betul Tapi kan ini usianya Masih muda kan Betul Apa yang harus dilakuin oleh Anak-anak muda kita ini Nah karena itulah Judulnya udah putusin aja Bukan udah nikahin aja Karena gini Ketika kita melihat Orang yang pacaran Faktanya adalah Setiap orang pacaran Berarti dia Belum siap Jadi dia belum siap Untuk menikah Maka dia pacaran Karena orang yang pacaran Itu adalah orang Yang sebenarnya Daftar jurusan Ketika dia gak lulus Kepada jurusan pernikahan Maka dia masuk jurusan pacaran Jadi jurusan buangan pernikahan Adalah jurusan pacaran Karena gak siap Itulah kemudian kita Minta mereka Udah putusin aja dulu Kemudian dipantaskan dirinya Fahami kemudian agama Bagaimana cara hidup Kemudian ke depan Karena kalau itu semua tidak ada Ya percuma Kemudian ada yang namanya pacaran tadi Jadi itu sebenarnya Jadi putuskan Pantaskan diri Kemudian baru menuju ke jenjang pernikahan Data KPAI tahun 2008 Menunjukkan bahwa 62, sekian persen gitu ya Wanita dengan usia Produktif Mudah SMP di Jakarta SMP Jakarta itu sudah 62, sekian persen Sudah tidak perawan lagi Itu data KPAI yang ditilis tahun 2008 Yang memang kita bisa baca sama-sama Jadi mengerikan sekali memang Itu 2008 Apa yang terjadi dengan tahun lalu gitu ya Mungkinkah kenaikan Rasanya memang jarang Kalau angka statistik turun ya Betul Karena kalau kita lihat Dari segi fakta ya Dari segi realitas Mungkin semua orang bisa bilang Oh gak semua orang gitu kok Gak semua orang pacaran seperti itu kok Tapi yang jelas adalah fakta statistik Kalau kita lihat setiap tahun Ada dua momen Dimana penjualan kondom itu Mudah naik drastis Satu adalah tahun baru Kemudian kedua adalah bulan Februari Nah tidak heran Karena di luar negeri juga memang Sudah merasakan seperti itu Maka di Amerika itu diperingati sebagai The National Condom Week Dan di Inggris kan diperingati sebagai The National Impotence Day Untuk seminggu dan seminggu sebelum Dan seminggu setelah 14 Februari Nah di Indonesia juga sama Kemarin kita dengar itu Di daerah Balik papan Itu 500% peningkatan kondom itu Nah naiknya Tahun baru kemarin itu peningkatan itu terjadi sekitar Hampir 70% Daripada penjualan di hari-hari biasa Ini kan mengerikan Kalau kita pikir Oke lah kondom dibeli juga oleh orang yang menikah Tapi kalau kelonjakan itu Itu kan pasti bukan dipakai oleh orang yang menikah Nah pertanyaan berikutnya adalah Siapa yang beli Siapa yang pakai Dan untuk apa kan gitu Nah makanya kemudian saya berkesimpulan Ya di luar prostitusi Di luar prostitusi Memang pacaran tidak akan berakhir dengan zina Tapi setiap zina itu Awalnya itu pintunya adalah pacaran Oh Jadi riskan disitu ya Riskan banget Baik-baik Dan kita ini manusia biasa yang memiliki cinta Dan tidak ada yang salah Atau tidak ada yang salah sebenarnya dengan cinta gitu ya Jadi sebenarnya apa yang mesti kita lakukan dengan cinta ini Nah karena cinta adalah anugerah Allah Yang memang diberikan pada setiap manusia Dan memang sesuatu yang memanusiakan manusia Oleh karena itu cinta ini harus diarahkan Sesuai dengan koridor Islam Dan cinta kan tidak melulu cinta lawan jenis Ada banyak hal yang harus lebih dicintai Contoh misalnya ibu kita Yang bahkan mungkin kita gak pernah bilang sayang sama dia Betul Padahal ketika kita bersama dengan manusia Yang apakah kita juga gak tau Dia jadi pasangan kita atau tidak aja serius banget Lah ibu ini kan menemani kita dari nafas pertama Bahkan sebelum kita bernafas di dunia Dia sudah mengorbankan segala-galanya Kebahagiaan dia ditukar dengan kebahagiaan anaknya dan sebagainya Ibu, bapak, kemudian saudara Cinta pada Allah yang paling tinggi Cinta pada Rasul, cinta pada agamanya Cinta pada jihad di jalannya dan sebagainya Ini adalah sesuatu yang lebih penting Daripada cinta yang kemudian Bukan cinta sih sebenarnya Nafsu yang ditopengi dengan cinta Jadi sebenarnya pacaran itu boleh tidak? Nah dalam Islam Yang namanya pacaran itu boleh kalau sudah nikah Kalau sebelum nikah Rasul melarang sangat jelas sekali dalam berholwat Jadi Rasul katakan Ketika ada dua orang yang berholwat Dimana tidak ada mahrum diantara keduanya Maka yang ketiganya pasti setan Dalam hadis yang lain Rasul katakan Tidaklah bersama laki-laki dan wanita yang bukan mahrum Dan tidak ada mahrum diantaranya Kecuali laki ini akan menginginkan berzina dengan wanita Itu sudah sangat jelas Dan nenek juga bilang katanya Kalau berdua itu berbahaya Berdua berbahaya Nah kata nenek kan begitu Oke anda ingin mendapatkan bukunya dari Ustadz Felix Show Judulnya adalah Udah Putusin Aja Ini SMS kita di 0815-1034-1034 Selamat siang Indonesia Kita masih berbincang dengan Ustadz Felix Show Dan bukunya adalah tentang Udah Putusin Aja Hah ngapain si repot ya Iya putusin aja Dan bicara tentang Cinta memang Ini memang cinta itu datang karena terbiasa Dan itulah fitranya begitu ya Betul Saya lihat data dari BKKBN menunjukkan bahwa Tahun 2010 Jabodetabek ini remaja yang hilang Keperawanannya mencapai 51% Betul Kemudian remaja perempuan yang kegadisannya sudah hilang Surabaya 54% Medan 52% Bandung 47% Dan Yogyakarta 37% Ini dalam prosentase begitu ya Betul Dan bicara tentang cinta Cinta kan tidak selalu indah Karena perlu komitmen nikah gitu ya Betul Nah pertanyaan sekali lagi Ini kan melalui proses Ketika anak-anak masih dalam proses Apakah harus dengan proses pacaran itu Atau memang Ya sudah lah nanti kita nikah aja langsung Gimana terbaiknya Ya Banyak yang kemudian mengambil Sorry Menanyakan pada kami Kalau seandainya kemudian Kita tidak pacaran Lantas seperti apa proses perkenalan Apakah kemudian harus beli kucing di dalam karung Ya gitu ya Yang ingin saya sampaikan adalah Justru pemahaman seperti ini terbalik Justru pacaran itu yang membeli kucing dalam karung Karena kenapa Faktanya adalah Kalau kita lihat nih selama ini Pacaran sudah dilangsungkan bertahun-tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun oleh orang-orang Indonesia Tapi ternyata angka percaraan tidak berkurang Angka percaraan tetap manteng di 30-40% Amerika angka percaraannya 50% Dan kemudian angka percaraan tertinggi di dunia itu ada di Satu Rusia Dua Belarusia Tiga Ukraina Yang nyata-nyata mereka tidak mengerti Islam Artinya mereka pacaran Tapi tetap juga kemudian cerai juga Artinya tidak ada hubungan antara pacaran dengan kelanggangan pernikahan Artinya tidak ada hubungan antara pacaran dengan perkenalan Kecuali perkenalan anatomi tubuh Nah itu yang kita sudah bahas di depan Nah jadi di dalam Islam Ada sebuah hal yang sangat penting Yaitu adalah Setiap orang yang sama-sama mencintai sesuatu Pasti akan saling mencintai Maka di dalam Islam Ada proses yang namanya ta'aruf Ta'aruf adalah perkenalan Kalau memang dia sudah siap untuk menikah Dan orang tuanya memang sudah mengizinkan orangnya masing-masing untuk menikah Maka mereka melakukan sebuah ta'aruf perkenalan Nah perkenalan ini ya dilakukan selayaknya perkenalan yang seharusnya Ada mahrumnya Kemudian dia bisa bertanya apa yang harus dia ketahui dan sebagainya Jadi formil dong gitu ya Formil Jadi memang kan kita memang Untuk menikah kita harus tanya Tanya apa? Ya apa yang perlu kita ketahui? Contoh Tapi kan masih usia kecil? Nah Maka karena itulah kemudian kita luruskan Yang kemudian saya maksud dengan putusin ini adalah Yang masih usia-usia masih tidak sanggup atau tidak mampu untuk menikah Dalam Islam jelas sekali indikasi mampu Barang siapa yang sanggup untuk menikah maka menikahlah Rasul katakan Nah disitu yang disebut dengan sanggup dan mampu adalah Apabila walinya merestui dia Dan tentunya sudah dalam kondisi balik tentunya Nah jadi ketika walinya belum merestui dia walaupun usianya masih Usianya sudah 25-29 Tetaplah dia tidak dikatakan mampu Karena mampu disitu adalah bisa meyakinkan wali atau orang tua Dia maupun orang tua calonnya Itu berarti harus ada ilmu agama Ilmu dunia Kemudian keteguhan hati Emosi kematangan dan sebagainya Ini yang dilamakan dengan pacaran dalam pandangan Islam Nah bukan Ta'ruf tadi Nah jadi ta'ruf tadi perkenalan dalam pandangan Islam Kalau pacaran tidak ada dalam pandangan Islam Jadi pacaran dalam pandangan Islam tidak ada? Tidak ada Oh Holwad tadi tidak ada Karena pacaran harus ada holwad Karena Islam adalah agama yang preventif Betul preventif Sangat preventif Allah melarang keras untuk mendekati zina Apalagi melakukannya Betul Maka Islam menutup semua jalan untuk menuju perzinaan Zina ini memang abu-abu ya Tati Kalau zinanya tidak abu-abu Caranya banyak abu-abu Kalau zinanya sudah jelas ya Masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan Tapi katanya dengan memandang saja sudah zina itu Nah itu secara Jadi gini Dalam bahasa Arab ada sebuah kata-kata Dia secara Apa namanya Secara kiasan Ada kata-kata yang sesungguhnya Kalau ulama-ulama menyepakat di zina adalah tadi Masuknya kemaluan laki-laki pada perempuan Tapi kalau yang dimaksud dengan zina mata Zina hati dan sebagainya Kiasan 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 Tapi itu maksudnya zina tidak? Tetap zina Jadi dimaksud dengan zina Tapi bukan dihukumi zina yang mendapatkan hukuman di dalam Islam yang tertentu Tapi tetap tidak boleh kan? Nah tetap tidak boleh Maksudnya adalah mendapatkan maksiat Atau dosa tadi Oh oke oke ya Dan sekali lagi pacaran itu sekali tidak dalam Islam gitu ya? Ya tidak ada di dalam Islam Dan bilang sayang tapi membahayakan Bilang cinta tapi mencurumuskan katanya Jadi udah putusin aja ini adalah melangkah bertingkah Ini maksudnya Pak Tad? Ya jadi gini Kenapa kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang merugikan Jadi gini Untuk seorang wanita tentunya kan dia mendambakan laki-laki Untuk jadi suaminya yang soleh Yang baik Yang bisa mengayumi dia Yang bisa mengarahkan dia Yang bisa mengantarkan jalan pada surganya Allah Ataupun mengawal dia dari masuk ke dalam neraka dan siksanya Allah Nah tentunya yang seperti ini tidak datang melalui proses pacaran Karena proses pacaran kan adalah kita katakan maksiat Dan laki-laki atau perempuan yang berani bermaksiat pada Allah Sebelum dia menikah Maka lebih berpotensi bermaksiat pada Allah setelah dia menikah Maka jangan heran ketika ada orang yang sudah menikah Tapi tetap bebe-be-eman sama yang lain Mesra-mesraan Ataupun jalan berdua Nah itu karena dia sudah ngelatih itu ketika pacaran Bilang sayang pada belum halal Bilang cinta pada belum nikah Nah itu adalah dia akan ulangi sepertinya dengan wanita yang lain Tadi ini ada SMS dari Tidak mau disebutkan namanya Oke baik Sudah melakukan zina sebelum nikah Apakah yang harus dilakukan Apakah taubat dulu atau bagaimana Pertama taubatan nasuhah Jadi kemudian istighfar pada Allah Taubatan nasuhah Sesali perbuatan itu Dan kemudian berhenti dari perbuatan yang sama Dan tidak mengulangi itu lagi Nah karena itulah yang dinamakan taubatan nasuhah Nah setelah itu Pergunakan banyak kebaikan Karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan Selain pergunakan banyak kebaikan Ada pun ketika banyak hambatan di depan Maka itulah konsekuensi daripada apa yang dia perbuat Tapi tentunya jalan menuju Allah Tidaklah tertutup Allah menerima taubat setiap hamba Dan kalau memang sudah melakukan seperti ya sudah Segera kemudian sudahi Jangan ulangi lagi Dan sesali Dan kemudian buat banyak kebaikan untuk Allah Jadi taubatan nasuhah itu Tidak mengulangi lagi Berhenti Berhenti Menyesali Dan tidak mengulangi Itu saja gitu ya Ada tiga Betul Oke Jadi jangan nambah lagi ya Jangan nambah lagi Jangan malah putus asal Gue udah gak suci lagi sekalian aja deh Enggak gitu juga Karena Allah juga menerima taubat setiap hambanya Dan kalau diteruskan malah lebih parah lagi Oke Nanti kita akan lanjut lagi Masih dengan Ustadz Felix Show Tentang bukunya Udah Putusin Aja Anda ingin mendapatkan buku yang masuk dalam bestsellernya Di toko buku ini Silahkan Anda cari Termasuk susah ya tadi ya Karena beberapa saat ini lagi habis terus Ya Ada dua disini Tentunya SMS kita di 0815 1034 1034 Selamat siang Indonesia Kita masih berbincang dengan Ustadz Felix Show Ya ini tentang bukunya Udah Putusin Aja Ya Bukan saja Aja Putusin Aja Dipublish oleh Mizani ya Ini tentunya buku yang termasuk langka di toko buku Dan ini termasuk menjadi bestseller Dan Anda bisa mendapatkan dua Buku yang disediakan disini Tentunya SMS kita di 0815 1034 1034 Ustadz Ini harus kita jawab step by step Kalau tidak mungkin tidak akan semua Kita bisa bacakan karena waktu ya Ya boleh Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ada Lala ya Di Depok Ini beliau tanya Ustadz Felix Apakah boleh wanita melamar Laki-laki Gitu Ya Selama ini kan yang umumkan Laki-laki yang melamar wanita Tapi kasus wanita yang melamar laki-laki Itu justru terjadi pada Rasul kita Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dilamar oleh Siti Khadijah Oh itu Begitu ya Betul Jadi gak ada masalah pada seorang perempuan Ketika memang dia menemui seorang laki-laki Yang kemudian cocok bagi dia Memenuhi syarat-syarat suami yang diharapkan Dia soleh Pintar baca Quran Kemudian dia dewasa Dia mengayomi Maka boleh dia menemui menyampaikan Mau gak untuk jadi suami saya Tapi tanya dulu Mau gak Bukan jadi pacar ya Bukan tanya dulu Tanya dulu laki-laki mau gak Jadi gak mau Betul Mau gak Kalau sudah mau nanti lanjut pada keluarganya Oke Jadi boleh ya Silahkan ya Boleh boleh Lala ya Lala mungkin ini punya rencana kali ya Mungkin Adaan Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana caranya melemaskan diri pemuja pacaran Melemaskan Melepaskan Mau melepaskan Itu aja sih Jadi kalau kata pepatah Jawa kan We think personal jalanan soko kuliner Jadi munculnya cinta tuh gara-gara sering kuliner bareng Kan gitu kan Jadi sering makan bareng Sering ketemu Artinya karena terbiasa Bukan nonton bareng Kuliner bareng Jadi karena terbiasa Artinya ketika kita memang suka Itu muncul dari terbiasa Dan artinya ketika kita Kita putus pacaran Memang ada waktu-waktu galau Untuk move on itu Nah itu bisa kita lalui Kalau kita memang membiasakan diri Tanpa ada rangsangan-rangsangan yang sama Contoh misalnya Ya wajar aja ada orang galau Putus pacaran terus galau Kenapa? Stalking terus FB-nya Terus kemudian Twitter-nya dibuka terus Fotonya masih disimpen Kepo dan sebagainya Ya wajar Kalau kemudian dia masih Gak bisa move on Jadi hilangkan semua hal-hal yang begitu Dekati Allah Kemudian coba banyak baca Quran Libatkan diri dalam aktivitas dakwah Dan sebagainya Nah itu mempermudah dia untuk lepas Daripada pacaran Dan bahaya-bahaya di dalamnya Memang banyak ya kejadian ya Putus pacaran Sampai Apakah gitu Galau Makan untuk saling mengingatkan dalam Ada juga Dan bagaimana membedakan cinta yang berdasarkan Nafsi atau bukan Oke baik Jadi itu katanya pacaran islami Jadi pacaran islami adalah pacaran Ini mulai dengan Basmal Lidihari dengan Hamdallah Pacarannya di bawah beduk Atau di pelataran masjid Waktunya yang mustajab Seperti gantam terakhir Gak-gak Gak ada pacaran di dalam islam Enak kan gitu Jadi LDR Ataupun ya banyak sekali Kemudian varian daripada pacaran Orang zaman sekarang Malu menyebutnya pacaran Atau biar lebih dibuat islami Dia katakan ta'aruf Atau kemudian HTS Hubungan tanpa status Dan sebagainya Tetap sama Berbuai-buai tentang Cina Berholwat Dan sebagainya Tidak mengingat Allah Dan sebagainya Jadi memang tetap Aktivitasnya aktivitas mahasiat Maka saya sampaikan tadi Lah kalau sana memang Mengingatkan kan Gak harus wanita Mengingatkan kan banyak Banyak sekali Ya kita bisa pergi ke masjid Kaji islam yang benar Lah lalu kemudian Bagaimana cara membedakan Antara cinta karena Allah Dan cinta karena nafsu Gampang banget Kalau cinta karena Allah Itu berarti Memang dia sayang karena Allah Benci pun karena Allah Artinya dia bertemu Dan berpisah karena Allah Jika dia siap Dia nikahi Jika dia tidak siap Dia sudahi Nah itulah cinta karena Allah Tapi kalau cinta karena nafsu Itu pasti bakal bikin korban Nah karena cinta karena Allah Itu pengorbanan Kalau cinta karena nafsu Itu pasti akan cari korban Nah cari korban seperti apa Contoh misalnya Ada orang yang bilang Saya sulit banget mutusin dia Saya sudah 4 tahun 5 tahun Dan sekian Saya gak bisa mutusin dia Karena saya terlalu sayang Saya sampaikan Kalau benar dia sayang karena Allah Berarti harus diputusin Kenapa Kalau dia sayang karena Allah Berarti dia gak ingin Orang yang disayang itu Dijilat lidah api neraka Kan gitu Harusnya kan kalau dia sayang Nah sayangnya Gak akan tahu Orang tentang cinta karena Allah Kalau dia belum menikah Iya 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Mau tanya tentang bagaimana sih hukumnya jika menikah setelah anaknya lahir Menikah setelah anaknya lahir Karena ada larangan jauhannya yang sedang hamil Dilarang melangsungkan pernikahan Betul Jadi ini ada pandangan fikih Jadi ada pandangan beberapa pandangan fikih Yang paling kuat yang kemudian diadopsi oleh banyak ulama di Indonesia adalah Ketika sudah hamil duluan Maka dia belum boleh dinikahkan Artinya Seorang perempuan baru boleh dinikahkan ketika anaknya sudah keluar Oh jadi hamil itu Betul Belum boleh dinikahkan Jadi itu adalah pandangan fikih yang paling mainstream yang ada di Indonesia Walaupun memang betul ada beberapa ulama yang berpandangan Tidak ada masalah Kalau memang sudah bisa dipastikan hamilnya itu Karena orang ini maka dia langsung dinikahkan dengan lelaki itu Kalau bukan karena orang ini Nah betul Pada kemudian kasus yang banyak Kasus yang ramai Wanita kan berzina kadang-kadang bukan hanya dengan satu lelaki Nah kadang-kadang ada beberapa lelaki Nah karena itulah ulama-ulama jumhur Pendapat ulama yang kemudian mainstream mengatakan Tidak boleh dinikahkan sebelum dipastikan bahwa anaknya ini anak siapa Nah baru kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang itu Jadi setelah ketahuan ini anak siapa Misalkan yaudah nikah gitu Gak masalah gitu Tapi kan malu Ya itulah konsekuensinya Gitu makanya dari awal Jangan diperbuat Kalau sudah tahu Dan memang kita sudah tahu Tadi semua zina itu memang Sorry Semua pacaran tidak berakhir zina Tapi setiap zina itu awalnya adalah pacaran Ya Gitu Assalamualaikum sad Assalamualaikum sad Saya tanya bila Pernah pacaran lalu sudah putus Apakah boleh jika masih berkomunikasi Usaha Usaha Nawar Boleh dong Berkomunikasi gak ada masalah Agar diperhatikan Apa koridor islamnya Satu koridor islam adalah Berkomunikasi ketika memang perlu Misal contohnya Dalam hal mu'amalah Ataupun jual beli Atau dalam hal pendidikan Dan sebagainya Tapi ingat Lebih baik kemudian menjaga diri Karena keizah Oh sorry Izzah atau kemuliaan seorang wanita Ataupun ifah dan kehormatan seorang wanita Itu adalah bukan Karena dia lebih sering akrab dengan seorang laki-laki Ya Tapi kedekatannya dengan Allah Nah maka kedekatan dia dengan laki-laki Itu ada porsinya Justru izah dan ifahnya akan semakin terjaga Ketika dia lebih menjaga lisan dan perbuatannya Apalagi dengan seorang laki-laki Ya Jadi gitu Jadi Jadi jangan Gak apa-apa Oke Ya ada Ustadz Pilih kata saya mau tanya Bagaimana cara mencintai karena Allah dan Rasul Ini dari Yasin Betul Mencintai karena Allah dan Rasul Dalam beberapa hadis adalah Ketika kita mencintai karena memang Allah memerintahkan Dan membenci karena memang Allah memerintahkan Dalam hal ini berarti mencintai apa yang dihalalkan Allah Dan membenci apa yang diharamkan oleh Allah Ya Nah dalam kasus wanita Saya pernah menulis dalam salah satu tweet saya Bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa merasakan cinta karena Allah kepada seorang wanita Sebelum dia merasakan bahwa Yang dicintai adalah Allah dan Rasul Melebih daripada segala-galanya Nah kalau dia kemudian sudah mencintai Allah dan Rasul Lebih daripada segala-galanya Baru dia baru bisa merasakan cinta sejati pada seorang wanita Baik 08780 sekian-sekian Assalamualaikum Tat Terima kasih Sekarang saya bisa menerima Kenapa pacar saya memutuskan saya Jadi gara-gara Ustadz Filik Dari kemarin belum menerima Akuat Ustadz Filik Oke setelah ini kita akan pilih dua yang beruntung Mendapatkan bukunya Udah putusin aja Yang ditulis oleh Ustadz Filik Di SMS kita di 0815-1034-1034 Selamat siang Indonesia Dalam Islam pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta Dengan bertanggung jawab dan penuh dengan komitmen Pernikahan dalam Islam tidak dianggap ribet Bahkan cenderung mengerikan Ngapain nikah Karena orang udah takut lu Karena biayanya biasanya Sehingga banyak yang harus dipersiapkan Yang ujung-ujungnya adalah membuat lelaki takut menikah Menikah takut cerai Tapi tidak pula Islam memudahkan pernikahan Sehingga bisa dipandang sebelah mata Dan seenaknya Baik kita jawab lagi SMS Ini ada SMS dari 0838-scan-scan Dari L Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara kita meyakinkan hati Untuk tidak berpacaran lagi Dan yakin bahwa pernikahan Dengan jalan ta'aruf itu dapat langgeng Dan bagaimana cara meyakinkan teman Bahwa sesungguhnya pacaran itu bukan buddha Islam Kalau meyakinkan diri sendiri dari orang lain Itu paling bagus dengan tiga cara Satu dengan cara empiris Eh sorry Dengan cara historis Historis pacaran kan sudah dialami mungkin oleh banyak orang Dan lewat cerita-cerita di buku ini Juga kita bisa tahu Historis pacaran ini seperti apa Orang-orang sudah pernah melakukan Dan segala macam ketidak enakan Dan masa depan yang dihancurkan Karena itu Ada yang pertama Yang kedua secara logika Secara logis Jadi secara logis Pacaran itu memang bukan persiapan Dan memang tidak ada hubungannya dengan masa depan Bahkan bisa merusak masa depan Karena sudah saya sampaikan Seorang laki-laki itu dilihat dari masa depan Tapi seorang wanita itu dilihat dari masa lalu Nah artinya Pacaran itu benar-benar merusak masa depan Seorang wanita Karena akan menyebabkan noktah Dalam track record hidup dia Nah itu adalah yang kedua Secara logis Nah yang ketiga Secara dalil Nah ini yang paling penting Secara dalil atau secara normatif Islam melarang Dan ketika Allah memang Memerintahkan kita untuk tidak melakukan Maksiat-maksiat seperti pacaran Dan Rasul pun memerintahkan Pasti ada kebaikan disitu Ya Nah gitu Ini ada Agus Tanya kata ya Ustaz Felix menikah yang ideal pada usia berapa? Menikah yang ideal? Ini laki-laki apa? Takut dengan zina soalnya Oke baik Menikah itu tidak ada usia ideal Kalau Rasulullah menikah ketika umur 25 tahun Tapi menikah itu ideal Bukan umur sebenarnya Tapi adalah pemahaman dia Karena itu kemudian kita sampaikan Persiapan untuk menikah Itu bukan 1-2 hari Maka ketika orang masih SMP SMA itu sudah mulai Kemudian dipersiapkan Bahwa ketika dia memang pengen menikah Maka dipersiapkan dari umur-umur Memang dari awal Tentang tanggung jawab Tentang bagaimana membina keluarga Tentang bagaimana kematangan emosional Dan sebagainya Oke Dan ini Assalamualaikum Ada yureka Mau tanya bagaimana cara memantaskan diri yang benar Supaya dapat jodoh yang baik Nah pertama-tama silahkan ambil kertas Dan list seperti apa jodoh yang kita mau Satu misalnya Oh kita tulis aja gitu ya Tulis hafiz quran Pinter Jago Keren Cantik Misalnya tinggi Di atas 170 Berpengalaman lebih daripada 2 tahun Oh itu bukan ya Itu mau kerja itu Sivi Betul Karena itulah yang namanya kepantasan Kepantasan burung untuk unian dapat makan Dia harus terbang pagi Kepantasan pengemis dapat duit Dia harus cari perempatan yang rame Untuk dapat seorang perempuan yang baik Atau laki-laki yang baik Maka iman kita harus ditingkatkan sampai seperti itu Imai Selama siang Imai Selama ini memang memiliki prinsip Tidak mau pacaran Apalagi di masa SMA Sekarang banyak banget godaan ya Betul Jangan kan aja Imai ya Diusnya kita yang banyak Jangan kan SMP Lepas SMA aja banyak ya Iya lebih banyak lagi Buku ini Buku udah putusin aja Ini memperkuat prinsip Imai Untuk gak pacaran Dan akan selalu berusaha Mendekatkan diri kepada Allah Amin Amin Stad ini kan Buku ini kan tidak hanya tadi untuk SMA-SMA ya Betul Dan mungkin juga bisa jadi Sebuah resiko yang tinggi Malah untuk usia Seperti kita ya Betul Sangat resiko kita juga tinggi sekali Karena puber kan ada 2 kali Jadi untuk orang tua Ini sangat recommended Karena mereka harus tahu Dunia anak-anak mereka Apalagi orang tua sudah punya Anak SD, SMP, SMA Ini punen wajib dimiliki Dan wajib dibaca oleh mereka Supaya mereka tahu Seperti apa dunia anak-anak muda zaman sekarang Fina Assalamualaikum Stad Tolong bahas sedikit saja tentang Hubungan beda agama Ya Di dalam Islam Hubungan beda agama itu adalah Sesuatu yang ada syaratnya Apabila laki-lakinya muslim Dan perempuannya non-muslim Masih ada ulama yang memperbolehkan Tapi kalau muslimahnya yang muslim Lantas yang laki-lakinya non-muslim Maka ini terlarang secara mutlak Maka kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah Untuk apa kita nikah sebenarnya Kalau kita nikah untuk mencari kebahagiaan Sebagai ibadah pada Allah Sebagai tambahan ibadah Dan sebagai tambahan kenikmatan di dunia dan di akhirat Maka seharusnya yang dicari Bukan selain daripada iman Ana selamat siang Kemudian juga ini ada Siapa nih Sukron Ustadz Oh siapa nih sebenarnya Ya Oke Ya jadi Ini banyak sekali tadi SMS Ya Baik Apa yang bisa kita ambil secara ringkas dari buku ini tadi Ya Yang secara ringkas adalah Jauhi yang namanya maksiat Holwat adalah termasuk maksiat kepada Allah Dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam Nah karena itulah kita harus menjadi orang yang berhati-hati Seorang perempuan itu harus paham bahwa nilai dia ditentukan oleh masa lalu yang sudah dia buat Dan seorang laki-laki yang terhormat Maka dia tidak akan menyiksa dan mempermainkan wanita Dengan cinta yang belum halal Ya Harusnya dia ambil dengan nikah Atau dia tinggalkan dengan ksatria Itu yang harus dilakukan Baik Terima kasih yang sudah SMS Kemudian ini banyak sekali SMS Tapi mungkin nama-namanya sedikit tersamar ya Baik Kenapa mungkin malu dengan sekali Oke 0815 sekian-sekian Kemudian juga tadi ada Suherman ya Lalu juga ada Anda semua juga yang sudah SMS Terima kasih banyak Dan siang ini yang beruntung adalah Ada Lala di 0815 856 sekian-sekian Dan juga L di 0838729 sekian-sekian Berhak mendapatkan bukunya Yaitu udah putusin aja Yang ditulis oleh Ustadz Felix Shaw Dan Anda silahkan hubungi kita Di 791 90416 Dengan indah atau dengan egal Untuk informasi pengambilan hadiahnya Ustadz Felix Shaw Terima kasih banyak Sama-sama Semoga manfaat Dan buku ini sudah Amin Ada sebenarnya gitu ya Sudah ada di semua tokoh buku Di Indonesia Baik Islam tidak pernah bertentangan Dengan fitrah manusia Allah yang menciptakan manusia Dan Allah yang menurunkan Islam Karenanya Islam adalah aturan Yang paling pas bagi manusia Dan memanusiakan manusia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam